Pegawai BPJS berselingkuh digerebek suami. Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang suami tengah memergoki istri sedang berduaan dengan laki-laki lain. Video tersebut diduga merupakan sebuah perselingkuhan antara karyawati sebuah instansi pemerintahan dengan seorang pria yang diduga berprofesi sebagai driver ojek online, ojol. Kejadian pengerebekan tersebut terjadi di sebuah kamar hotel yang ada di Bandar Lampung. Hal tersebut dapat diketahui dari keterangan yang disampaikan oleh pengunggah video dugaan perselingkuhan itu di akun Instagram pribadinya. Karyawati BPJS digerebek suaminya di sebuah kamar hotel Bandar Lampung, kedapatan berduaan dengan laki-laki lain seorang driver online, tulis akun TikTok Muyuan 69, 22 Desember 2022. Terlihat jelas dalam video tersebut seorang laki-laki yang diduga adalah suami dari terduga pelaku perselingkuhan marah dengan nada yang sangat tinggi. Kenapa kamu berdua di dalam hotel dengan istri orang H, kata seorang laki-laki dalam video tersebut. Lantas sang wanita yang diduga adalah pelaku perselingkuhan mencoba mengelak dengan mengatakan jika mereka berdua tidak melakukan apa-apa di dalam kamar hotel tersebut. Kenapa? Saya gak ngapa-ngapain, kata wanita yang diduga berselingkuh. Kalau perlu saya di visum, visum sekarang, sambungnya. Jangan kau video-video saya pakai baju kerja kayak gini ya, tambahin. Saya gak ngapa-ngapain. Kemudian sang suami yang dibantu oleh teman-temannya, serta untuk saya di visum, visum sekarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.